Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera Berita ini dipetik di artikel berkenaan Sebelum kita mulakan jangan lupa di subscribe dulu Toyondong channel agar anda tidak ketinggalan Video artis kesayangan anda Fenomena lagu Tagalog berjudul Panocipta Dan nyanyian sepenuhnya Zek Tabudlo Dari Filipina sememangnya terasa hingga ke Malaysia Melode serta cara penyampaian Zek dalam lagu itu Berjaya meresap jauh ke dalam lubuk hati pendengar Tanpa perlu memahami bahasanya Justru versi bahasa Malayu Lagu itu kini diterbitkan pula dan Kaibahar dipilih Menggalas tanggung jawab berkenaan Diberi judul bagaimana versi Malaysia Terbabit mendapat sentuhan penerbit musik tersohor Johan John Yang mana proses rakamannya dibuat di JK Music Web Studio dan liriknya di Ola semula oleh Shah Syamsiri Umpama bulan jatuh ke Riba Kaibah mengakui sangat berbesar hati Diberi kepercayaan menyanyi lagu yang cukup ikonik itu Apalagi dia sendiri memang pencinta muzik Balanda dan mendapat lagu itu bonus baginya Keindahan lagu panu terletak pada irama belandanya Yang cukup mendayu Tidak heranlah lagu berkenaan amat popular Sehingga mendapat tontonan lebih 104 juta di Youtube Meskipun ia berbahasa Tagalog dan kejayaan mengkagumkan Disebabkan itulah juga saya sangat gembira Apabila ditawarkan Universal Music Malaysia Untuk bekerjasama dan projek lagu bagaimana Ini satu peluang keemasan untuk saya galas sebaiknya Demi pastikan versi Melayunya juga sehebat lagu asal Katanya yang berusia 29 tahun Sudah mesra dengan lagu itu sendiri Turut menjadi kelebihan buat Kai Menjalani proses rakamannya Dengan mendapat bimbingan dan tunjuk ajar Johan Kai berjaya melunaskan tugas itu Dalam tempo cukup singkat Alhamdulillah rakaman vokal Berjalan dengan sangat lancar Semuanya dilakukan di studio rakaman Johan Yang terletak di Taman Melawati, Kuala Lumpur Ia juga cuma mengambil masa kurang dari sejam Dan saya bersyukur Ia berjalan dengan mudah katanya lagi Bercerita mengenai pembikinan music video MV lirik bagaimana Kai bergembira Konsep ditampilkan sangat ringkas Tanpa perlu digramatik Lokasi yang dipilih pun sangat menyenangkan Dan menurutnya ia satu pengalaman baru juga untuknya Penggembarannya dilakukan di sebuah kedai buku box Sun Surya Forum Sya Alam Dimana sebuah konsep yang ringkas Dan menarik dimana saya belum pernah tampilkan sebelum ini Prosesnya juga berjalan dengan sangat lancar Dan dapat disiapkan dalam masa kurang dari 4 jam katanya Sementara itu Kai Akui Bekerja sama dengan Johan Buat pertama kali adalah satu Pengalaman menyeronokkan Mana tidak corak kerja Johan yang sangat profesional Menjadikan setiap proses jadi lebih mudah dan lancar Bagi saya penting untuk mendapatkan keserasian yang kuat Setiap kali terbabit sesuatu proyek Walaupun pertama kali bergandingan dengan Johan Tidak susah untuk mendapatkan keserasian antara kami Saya memuji corak kerjanya yang begitu teliti Tapi pada masa sama Tak memberi tekanan pun Saya percaya itulah kelebihan yang ada padanya Dimana dia sentiasa memastikan Setiap aspek lancar sepanjang masa katanya Enggan dibayangi penyanyi serta lagu asal Kai berharap versi nyanyiannya akan dinikmati Sebagaimana pendengar sukakan Pano Dia sendiri sangat seronok apabila bagaimana dapat dihasilkan Untuk mendengar tempatan Semoga bagaimana akan mendapat penerimaan Yang baik seperti Pano juga Serta didengar berulang kali Di setiap platform penstriman music digital Terus sokong dan minta lagu Bagaimana diputarkan di corong-corong radio katanya Sementara itu bagaimana kini boleh didengarkan Di semua pelantara streaming digital Seperti Spotif, Apple Music, Jokes, Kekkebox, Deezer, dan Youtube Music Menangkala music videonya pula Boleh ditonton di saluran Youtube Universal Music Malaysia Selamat menikmati Selamat menikmati